eh mencuri permen misalnya mencuri permen satu lalu dia lari tuh dari tempat yang dicurinya dari tempat yang diambilnya nyeberang jalan lalu tabrak mobil mati nah menurut kakak itu Oh itu orang masuk surga atau masuk neraka nih menurut kakak sebentar saya tanya mencuri permen Apakah dia itu miskin sekali Pak mencuri permen satu bungkus itu perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik janganlah kamu mencuri Oke janganlah kamu mencuri artinya janganlah kamu mengambil milik sesamamu Oke artinya mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik Oke betul ya betul baik nah sekarang pertanyaannya gini kakak gini kakak begini di dalam iman kakak Apakah perbuatan baik menjamin kakak untuk masuk surga perbuatan baik menjamin masuk surga apakah dalam perbuatan perbuatan baikmu itu kamu lakukan untuk Tuhan Yesus lu Apakah kamu berbuat lah itu jawabannya aku tanya iman kakak lu aku tanya iman kakak iman kakak iman kakak iman kakak iman kakak aduh makanya dia bunuh itu dia bunuh itu orang tetangga tetangganya ya kan kita bicara surga neraka ini tentu pasti kan orangnya udah mati nggak mungkin dia hidup-hidup ke surga kan nah seperti itu kira-kira dia masuk surga peneraka Bu ini Pak setelah dia itu bertobat mengulang lagi apa enggak sampai akhir hayatnya itu dia tadi kan sama saya bilang disitu ada fasilitas pertobatan kalau Bapak kan Anu apa namanya umpama dosa terus kan dihitung terus nanti masuk neraka dulu jadi walaupun saya tanya Bapak ya seorang koruptor dalam keadaan koruptor dia haji sholat lima waktu sholat dua dan sebagainya akhirnya itu mati mati belum bertobat masuk neraka dulu terus akhirnya masuk surga kan Pak nah itu yang saya bilang ini yang tadi saya persentasekan itu jumlah antara kebaikan dan keburukan itu di dalam kristianan dihitung nggak dalam Islam disebut timbangan ada mizan kalau berat amal buruknya maka dia di surga untuk mempertanggungjawabkan neraka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dia ada banyak Pak saya enggak mau menjelaskan disini maksudnya banyak apa enggak apa enggak apa-apa tapi kalau pada akhir hayatnya dia itu umpama jadi koruptor langsung masuk neraka Pak nah disitulah akan dipertanyakan dimana kakanya begitu 99% saya membuat kebaikan hanya satu persen atau keburukan dan membuat keburukan langsung masuk neraka bentar Kak Yusuf Biar di ini biar diperjelas dulu ini 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 yang yang ditanyakan oleh enggak saya naik enggak mau debat masalah agama kristian lho Tenggara ini ini bukan debat ini bukan diskusi diskusi loh gini-gini loh komparasi komparasi supaya anda pun tidak berpikir negatif tentang a ajaran Islam lihatlah oknum yang anda lihat itu bukanlah dari ajaran Islam Islam tidak pernah ngajarkan itu manja abil hasanati falahu asru amsaliha wa manja abil sayata fila yujza illa mislaha wahum layu lamun barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya badan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya jelas dalam Al-Quran itu dalam Islam jelas jadi apakah perbuatan kejahatan orang itu tetap terbalaskan kalau anda hanya berprinsip nanti bertobat masuk ini masuk ya kalau orang itu hanya mengucapkan azhadu ala ilaha illallah selain itu semua kejahatan ya dia di neraka pastinya dibalas terus memang ia tetap di surga karena pencahada ada nilai-nilai kuncinya nah itu ada nilai-nilai berapa persen dia itu cuman satu persen kebaikan berarti di ujung dan gitu nah bagaimana dengan Kristen kalau sampai akhir hayat dia tidak bertobat iya neraka kekal neraka neraka sudah makanya yang menduarkan Tuhan jaga-jaga sampai akhir hayat mengetahuin ini ini yang yang Kang Abuhan menarik nih gimana 99 gimana Kang Abu Hadid lanjutkan dulu begini kita berbicara tentang konsep keadilan kan Tuhan yang menciptakan kita ini kan Tuhan Tuhan berikan kita fasilitas di dunia ini dan Tuhan kasih pilihan ending dari kalian ini semua mahluk-mahlukku ya hamba-hambaku saya sediakan dua tempat di akhirat itu ada surga ada neraka ya kan nah disitu Allah turunkan hukum-hukum kalau kamu berbuat ini kamu masuk surga kalau kamu berbuat ini kamu masuk neraka nah sekarang disitulah Allah itu Tuhan yang benar itu ingin membuat memberikan atau menunjukkan keadilan ya tidak ada yang terlewatkan antara perkebaikan dan dosa dari mata Allah itu semua itu akan ada nilainya dan akan dihitung ya kan nah sekarang yang jadi persoalan yang berikan dari ibu ini bahwasannya kalau seorang Islam dia melakukan kejahatan korupsi membunuh mencuri dan lain sebagainya dia tetap akan masuk surga karena selama dia tidak murtad makanya saya bertanya tadi disitulah kita uji Tuhan siapa yang disembah yang benar karena Tuhan yang benar adalah Tuhan yang maha adil itu pertama saya bikin contoh ada orang Kristen 90% dia melakukan kebaikan ya melakukan kebaikan lalu satu persen atau dua persen itu dia mungkin membuat keburukan nah kuncinya tadi dari ibu saya tangkap bahwa kalau dia bertobat maka hilang oke tapi kalau dia tidak bertobat dan mati dalam keadaan itu berarti 90% kebaikan itu hilang tidak dianggap kan begitu karena bagi dalam Kristen konsepnya kalau udah di neraka neraka kalau udah di sorga di sorga nggak mungkin orang neraka pindah ke sorga itu iman Kristen nah yang ibu tanyakan adalah iman Islam dan kita menjelaskan daripada ajaran Islam iya pak saya sudah paham jadi ibu jangan tarik ya enggak saya sudah paham keyakinan keyakinan ibu bahwasannya kalau ya udah sudah paham Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ajaran Kristen kami sampai akhir ayat bertobat ya bertobat sudah saya ingin yakin manusia tidak jatuh dalam kesalahan lagi bentar bang intan mutiara bentar ya bentar ya ibu yakin manusia yang sudah bertobat tidak akan jatuh dalam kesalahan lagi ibu yakin berarti tidak bertobat pak tidak bertobat saya sampaikan ya Nabi SAW Rasul kita Muhammad SAW bersabda semua anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan pasti ya tapi beliau lanjutkan tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dengan bertobat nah bukan berarti kita bertobat sekali udah nggak terjatuh lagi dari kesalahan pasti jatuh nah di dalam Islam memberikan kemudahan kepada kita selama belum terbit matahari dari barat selama belum nyawa itu dikorongkongan Allah akan tetap menerima tobat seorang hamba karena Allah itu satu punya sifat maha penyayang kita aja diusir dari rumah ini orang tua kita marah sama kita hari pertama kita datang ketok pintu orang tuanya nggak mau buka hari kedua kita datang ketok pintu hari ketiga pasti hati ibu itu akan merontak dan dia akan membuka pintu itu baru manusia bagaimana dengan Tuhan yang memiliki kasih sayang apakah hamba yang melakukan kesalahan hanya sekali atau dua kali sementara kebaikan dia yang banyak tiba-tiba habis gara-gara kesalahan yang sedikit itu ya nggak adil nggak adil kalau Tuhan seperti itu nggak adil bu ya terserah bapak lah tapi kalau konsekuensi dari hukum ya artinya konsekuensi hukum itu tetap ada saya bunuh ya teman saya keluarga dia sudah memaafkan saya atas perbuatan saya tapi apakah saya lolos dari jeratan hukum nggak saya tetap akan masuk penjara bu untuk menjalani konsekuensi hukum karena itu aturan yang ada dalam negara iya saya paham karena karena prinsip tobat diampuni tobat diampuni jadi manusia itu kadang menyepilikan sekarang contohnya gini ya pak itu oknum loh kakak itu oknum memang di kristen orang tobat nggak menyepelekan terus jadi permainan ala nanti tobat ya sama aja kalau masalah oknum bu saya kan bilang saya kan bilang manusia pak lalu larinya terus ke manusia lalu larinya terus ke manusia lalu nyerah islam sekarang larinya ke manusia nggak ngomong agama saya kan nggak ngomong agama saya kan ngomong manusia gini-gini loh gini lho gini lho betar-betar-betar-betar-betar eh kakak kakak ini maunya framing trus tadi saya bukan framing bentar-bentar ibu jasni ibu jasni ijin dulu eh iya 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 silahkan silahkan ya Ustaz Al-Yubi silahkan Kalau mau bicara Oh iya Di sini bawa ayat loh Katanya Ya kan Meskipun merampok Mencuri dan begitu Tetap masuk surga Itu kan Di awal kakak kan Asalkan tidak murtad gitu Asalkan tidak murtad gitu kan Nah ini kembali Di lantuhan ini kakak Jadinya dua arah ini jadinya Oh kalau di islam itu begini 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 Berbuat baik akan diganjar Dengan kebaikan Berbuat buruk akan diganjar Dengan keburukan pula Itu adil Gitu loh Tapi kalau berbuat buruk Diganjar dengan kebaikan Lalu berbuat kebaikan Diganjar dengan keburukan Itu gak adil Begitu kak Jasmin Sekarang saya tanya izin Kepada kak Jasmin nih Saya izin bertanya satu hal Kepada pak Sekarang begini kakak Ada orang Kristen Kristen dari lahir Selama hidupnya itu Berbuat baik terus Katakanlah 95% Berbuat baik Seumur hidupnya Berbuat baik Tidak pernah melakukan Kejahatan Dan lain Terakhirnya berbuat jahat Masuk neraka Oke Bentar Bentar Belum selesai ini kakak Ya Misalnya ya Dari kecil Terlahir sebagai seorang Kristen Sampai usia 40 tahun Perbuatannya itu Berbuat baik Terus siang Berbuat baik Malam berbuat baik Percaya Kepada bagai Tuhan Dan juru selamat Lalu Di usia yang ke 40 tahun Pada hari minggu Misalnya ya Hari minggu Mencuri Permen Misalnya Mencuri permen Satu Lalu dia Lari tuh Dari tempat yang dicurinya Dari tempat yang diambilnya Nyeberang jalan Lalu tabrak mobil Mati Nah menurut kakak Itu orang Masuk surga Masuk neraka nih Menurut kakak Sebentar Saya tanya Mencuri permen Apakah dia itu Miskin sekali pak Saya tanya sekarang Apakah dia Miskin sekali Sampai mencuri permen Ibu ingat Dalil ibu sendiri Dan barang siapa Memberi air seju Secangkir saja pun Kepada salah seorang Yang kecil ini Karena ia muridku Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Ia tidak akan Kehilangan upah Daripadanya Berarti di Kristen Tuh sebenarnya Diajarkan juga Perbuatan baik Ada upahnya Perbuatan jahat Juga ada upahnya Jadi ibu harus Baca kitab ibu juga Gitu loh Sebentar Saya akan tanya Ada upah Gitu loh Sebentar saya tanya Mencuri permen Mencuri permen Satu truk Di gereja Maksudnya Men satu bungkus Mencuri permen Satu bungkus Kita tanya ke DPS dulu Dia orang-orang yang susah Mencuri permen Satu bungkus Kalau dia tidak Kalau dia Masuk surga Atau masuk neraka Maksudnya Mencuri permennya Satu bungkus Dia satu bungkus Mencuri permen itu Perbuatan dosa Atau tidak Ya dosa Dosa Baik Katakanlah dia miskin Ya Katakanlah dia miskin Lalu dia mencuri permen Lalu lari Dia tabrak mobil Mati Bentar Kalau tidak makan permen itu Apakah dia mati Kalau tidak makan permen itu Saya tanya Kok malah Saya kan anu Pak Kalau orang beriman Pak Tidak mungkin dia mencuri Kalau orang beriman Tidak mungkin mencuri Takut sama Tuhan Apa takut mati Kelaparan Ini hidup Bu Kehidupan itu Tidak seperti itu Bu Kayak Ibu ini Kayak Gak pernah Nyinggul tetangga Jadi Bang Orang Gak mau Menerima Realita Hidup Orang Ini adalah Tanya Pak Semuanya 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 Tetap Penasalah Teman Saya Koruptor Ijin Berbicara Semua Halo Bisa Saya Berbicara Kok Ini Berbicara Enggak Enggak Ijin Berbicara Ibu Jasmin Ibu Jasmin Jadi Menurut Ibu Jasmin Bagaimana Yang kasus Yang membunuh Kemarin Sampai Itu Tapi dapat Hukuman diskon Bagaimana Menurut Ibu Dia seagama Sama Ibu Ayo Silahkan Bagaimana Konsepnya Ibu kan Saya Dari tadi kan Dari tadi kan Mempreming Islam Korupsi Tapi Ya Membunuh Bagaimana Membunuh Dapat diskon Dia sampai Akhir hayatnya Bertopat Tidak Sampai akhir Hayatnya Dia mau bertopat Tidak Atau Purak-purak Bertopat Korupsi lagi Terus Gimana Kalau dia Purak-purak Bertopat Masuk neraka Seperti koruptor Haji Teman-teman Saya Dia masuk neraka Masuk neraka Masuk neraka Masuk neraka Tapi terakhir Masuk surga Sabar Sabar Ibu Bedanya Ibu itu Teman saya Selalu bilang Sabar dulu Walaupun Dia pencuri Penjudi Sabar dulu Asal tidak Murtad Masuk surga Gantian dong Ibu Gantian Gantian Ibu Itu kan Itu kan Menurut Menurut Kepercayaan Dia sendiri Dia gak sadar Semua perbuatan Dia itu Sudah tercatat Harta yang Dia proles Sudah tercatat Itu semua harta Dan perbuatannya Nanti itu yang berbicara Untuk membela Dia kah Atau untuk Menjatuhkan dia Kalau semuanya Menjatuhkan dia Langsung kekal Di neraka Tergantung Perbuatannya Jadi Dia di surga Itu cuma Diculup doang Tapi kan Terakhir Masuk surga Yang penting Kan Dia tidak Murtad Bakar Kalau Kalau Surga Itu Dia cuma Numper Lewat Doang Siapa yang Bila Saya Bentar Untungnya Untungnya Ini 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 Kakak Kak Kak Jasmine Dari Minta Nanya Dia Balik Kita Silahkan Saya Dengarkan Silahkan Mendengarkan Kita Kita Kasih Penjelasan Iya Ganti Ngomongnya Iya Benar Boleh Saya Bicara Oke Silahkan Bang Silahkan Bang Silahkan Silahkan Saya Muslim Ya Saya Apa Akan Menanggapi Siapa Tau Ya Mudah-mudahan Kak Jasmin Paham Yang pertama Itu sih Ada Manfaatnya Dari perkataan Dari pertanyaan Kak Jasmin Bahwa Itu Mungkin Ada Yang Kurang Dari Cara Kita Mengedukasi Apa Namanya Umat Yang Belum Paham Atau Yang Awam Yang Yang Pertama Masalah Surga Dan Neraka Itu Tidak Bisa Di Intervensi Oleh Kita Sendiri Apalagi Menduga Duga Seperti Itu Haknya Sang Pencipta Terus Terkait Untuk Pertanyaan Kak Yasmin Tadi Itu Bahwa Itu Menggambarkan Tuhan Itu Sang Maha Lautan Ampun Jadi Maksudnya Itu Untuk Yang Selalu Berdosa Selalu Berdosa Bahwa Itu Tidak Supaya Biar Tidak Berkecil Hati Untuk Selalu Memohon Ampunan Seperti Itu Untuk Sebaliknya Yang Merasa Sudah Melakukan Kebaikan Kebaikan Terus Biar Dia Itu Juga Tidak Merasa Dia Sudah Berbuat Baik Bahwa Tuhan Bisa Bisa Berkata Lain Seperti Itu Itu Kan Timbul Yang Merasa Baik Itu Itu Adalah Kesombongan Bukan Kebaikan Gitu Kan Karena Sudah Merasa Baik Kalaupun Itu Terjadi Yang Kata Bak Yasmin Yang Pertama Itu Ya Itu Juga Mungkin Disesuaikan Sama Dosa Dosa Yang Selamat Pani Itu Maksudnya Kak Yasmin Jadi Yang Surga Neraka Itu Bukan Sama Sekali Hak Kita Untuk Membicarakannya Jadi Itu Maksudnya Itu Yang Menentukan Tuhan Sendiri Gitu Kak Yasmin Sekali Lagi Saya Ulang Lagi Kenapa Itu Bisa Terjadi Itu Bisa Dikatakan Ada Yang Mengatakan Itu Analogi Bahwa Tuhan Itu Sang Maha Sang Maha Lautan Ampun Jadi Tidak Usah Berkecil Hati Yang Membunuh 99 Orang Itu Bahwa Setitik Apapun Ada Kesempatan Untuk Dia Bertobat Seperti Itu Dan Sebaliknya Seperti Itu Itu Menurut Yang Saya Apa Namanya Yang Saya Pahami Dan Saya Dengar Seperti Itu Bak Kayasmi Sudah Bang Saya Sedikit Satu Menit Ini Bu Sebagai Penegasan Di dalam Islam Semua Kejahatan Itu Diancam Neraka Apapun Itu Tetapi Kejahatan Itu Punya Kadar Kejahatan Terbesar Atau Pelanggaran Terbesar Dalam Islam Adalah Menduakan Allah Mensekutukan Allah Mengatakan Allah Punya Anak Itu Kesalahan Yang Tidak Akan Pernah Bisa Diampuni Sehingga Dia Akan Kekal Di Dalam Neraka Selama Namanya Tetapi Kesalahan Kesalahan Kecil Yang Lain Atau Kesalahan Besar Yang Dalam Artian Mencuri Membunuh Dan Lain Lain Itu Allah Itu Maha Pengampun Bahkan Ada Seorang Pezina Seumur Hidup Hanya Memberi Minum Seekor Anjing Bisa Masuk Surga Artinya Apa Konsep Kemaha Pasaran Allah Kemaha Sayangnya Allah Allah Itu Maha Penyayang Maha Pengampun Itu Konsep Yang Tidak Dimiliki Oleh Mahluk Sehingga Itu Menjadi Pembeda Kalau Ada Kesalahan Di Mata Manusia Mungkin Kesalahan Itu Tidak Terampuni Kamu Akan Masuk Neraka Selama Malam Allah Jadi Intinya Pelanggaran Terbesar Dalam Islam Adalah Ketika Dia Menyekutukan Allah Mengatakan Allah Punya Anak Mengatakan Ada Yang Berkuasa Menguasai Selain Bagaimana Allah Itu Sendiri Maka Siap Siap Dia Kekali Dalam Neraka Lanjut Saya Mewakili Dulu Christian Bentar Bang Framing Belum Selesai Ya Digit Saya Mengasih Komentar Begini Memang Prinsip Seperti Itu Mengakui Allah Tidak Punya Anak Yaitu Prinsip Islam Kalau Kami Kan Allah Punya Anak Itu Prinsip Christian Bagi Kami Justru Kebalikan Islam Jika Tidak Mengaku Allah Itu Punya Anak Sebagai Manusia Di Dalam Yesus Maka Dia Masuk Neraka Bahkan Antikris Itu Kebalikannya Nah Sekarang Kan Begini Kalau Dua Kebalikan Ini Menjadi Acuan Untuk Masuk Surga Atau Masuk Neraka Berarti Bagi Kami Kalian Masuk Neraka Dan Bagi Kalian Kami Masuk Neraka Ajaran Bapak Itu Bukan Monoteis Tapi Politeis Ini Bukan Masalah Politeis Atau Apa Tapi Ajaran Bapak Seperti Itu Ajaran Kami Seperti Ini Gitu Tadi Sudah Ngomong Di Awal Teman Teman Dengar Bahwa Agama Samawi Itu Tiga Kristian Yahudi Islam Yang Semua Itu Awalnya Monoteis Yang Membawa Yang Mengajarkan Agama Itu Semuanya Monoteis Kita Bahas Islam Dan Kristen Sekarang Apa Itu Monoteis Monoteis Adalah Melakukan Penyembahan Yang Hanya Kepada Satu Tuhan Tanpa Membagaimanakan Dia Tanpa Menyerupakan Dia Dan Tanpa Semisal Dengan Dia Nah Sementara Ajaran Politeis Adalah Menjadikan Tuhan Yang Satu Tadi Itu Memiliki Sesuatu Yang Lain Untuk Mengadakan Atau Menjalankan Kekuasaan Tuhan Itu Yang Satu Tadi Itulah Politeis Jadi Adanya Kerjasama Antara Satu Yang Kuasa Menjadikan Seseorang Lagi Atau Menjadikan Satu Lagi Yang Untuk Menjalankan Kuasa Dia Sebagaimana Kristen Awalnya Belang Bapak Allah Satu Tunggal Tapi Allah Butuh Manifes Dan Dalam Islam Dalam Agama Samawi Para Nabi Yang Tuhan Itu Utus Bukan Dia Yang Datang Itu Pak Yohanes Juga Mengakui Yesus Bahwa Dia Adalah Yang Datang Sebagai Anak Allah Berarti Nabi Juga Yang Mengatakan Yesus Itu Sebagai Anak Allah Kalau Nabi Yang Mengatakan Begitu Berarti Kami Harus Percaya Bahwa Nabi Yang Mengatakan Begitu Sekarang Saya Tanya Bapak Lebih Dulu Kristen Atau Yahudi Ya Itu Di Masa Yahudi Itu Yohanes Itu Nabi Yohanes Itu Di Masa Yahudi Yahudi Yang Mengakui Seperti Itu Bukan Kami Kristen Di Mengakui Bahwasanya Allah Itu Memiliki Sesuatu Tanya Atau Kamu Yohanes Yahudi Enggak Nabi Yohanes Sekarang Orangnya Orangnya Dia Tapi Pengajarannya Percaya Nabi Yohanes Sekarang Saya Tanya Jodais Bukan Saya Mau Tanya Kamu Percaya Nabi Yohanes Tidak Saya Tanya Kamu Percaya Nabi Yohanes Lari Kemana Ini Pengalai Yobi Itu Dia Oke Kembali Lari Kemana Ini Pengaruh Juga Karena Gini Penilaian Penilaian Yang Baik Itu Nanti Akan Berdasarkan Juga Aturan Aturan Doktrin Agama Masing Masing Contohnya Gini Kalau Di Dalam Islam Contohnya Hanya Karena Sholat Lalu Dapat Upah Kebaikan Lalu Dapat Upah Kebaikan Berarti Menurut Kalian Itu Upah Kebaikan Kalian Akan Dicatak Di Surga Kan Begitu Nah Sementara Bagi Kami Kata Sholat Itu Tidak Ada Sebagai Upah Kebaikan Untuk Dinilai Di Surga Tidak Nah Itu Hal Yang Berbeda Bukan Kata Sholat Kata Sholat Nanti Diklarifikasi Contoh Tadi Dikasih Air Minum Binatang Katanya Dapat Upah Itu Kebaikan Kemana Kamu Ngomong Ini Mau Kemana Tadinya Tidak Tadikan Dikatakan Sekarang Gini Bu Jasmin Socoramu Kristen Datang Kasi Ini Pertanya Kepada Kami Muslim Yang Penting Bertobat Masuk Surga Dia Melihat Oknum Islam Saat Ditanya Bagaimana Dengan Kristen Ngeles Sekarang Kita Tanya Kepak Framing Kalau Orang Itu Berbuat Baik Selama Hidup 99% Baik Setelah Itu Orang Ini Mencuri Mencuri Lari Di Tumbur Mobil Mati Masuk Surga Masuk Meraka Masuk Meraka Ingat Ya Ingat Gara Permain Satu Biji Tapi Mencuri Permain Satu Bukus Mati Tapi Mencuri Nah Ini Menarik Ini Abu Hadid Artinya Soal Sebentar Pak Frenik Sebentar Saya kasih Waktu Sebentar Saya Sudah Dengarkan Dari Tadi Silahkan Silahkan Gini Loh Ya Bukan Soal Mencuri Satu Satu Biji Soal Ketidak Taat Tanya Kepada Tuhan Oke Karena Tidak Tahan Kepada Tuhan Ya Karena Tidak Taat Kepada Tuhan Sudah Ya Apapun Jawaban Ibu Oke Bentar Win Karena Ketidak Taatannya Kepada Tuhan Pertanyaan Saya Ibu Taat Kepada Tuhan Itu Perbuatan Baik Atau Perbuatan Yang Tidak Baik Ibu Bentar Bentar Kak Tiara Bentar Dimiut Dulu Kak Tiara Satu Satu Nanti Nanti Dapat Dapat Bagian Taat Kepada Tuhan Itu Apakah Perbuatan Baik Atau Tidak Dijawab Dulu Silahkan Dijawab Silahkan Bu Taat Kepada Tuhan Itu Tidak Melanggar Perintahnya Saya Paham Saya Paham Itu Kakak Gak Usah Diajari Saya Kalau Masalah Itu Yang Saya Tanya Taat Kepada Tuhan Itu Perbuatan Baik Atau Perbuatan Yang Tidak Baik Perbuatan Baik Itu Apakah Melanggar Perintah Tuhan Masya Allah Allah Asbar Kakak Aku Tanya Nih Itu Jawaban Saya Iya Taat Kepada Tuhan Itu Perbuatan Baik Atau Perbuatan Yang Tidak Baik Taat Kepada Tuhan Apakah Ada Perbuatan Taat Kepada Tuhan Itu Perbuatan Yang Tidak Baik Oh Berarti Perbuatan Baik Ya Betul Ya Oke Perbuatan Baik Nah Sekarang Saya Tanya Mencuri Permen Satu Bungkus Itu Perbuatan Baik Atau Perbuatan Yang Tidak Baik Janganlah Kamu Mencuri Oke Janganlah Kamu Mencuri Artinya Janganlah Kamu Mengambil Milik Sesamamu Oke Artinya Mencuri Itu Adalah Perbuatan Yang Tidak Baik Oke Betul Ya Betul Baik Nah Sekarang Pertanyaannya Gini Kakak Begini Di Dalam Iman Kakak Apakah Perbuatan Baik Menjamin Kakak Untuk Masuk Surga Perbuatan Baik Menjamin Masuk Surga Apakah Dalam Perbuatan Baik Itu Kamu Lakukan Untuk Tuhan Yesus Loh Apakah Kamu Perbuat Itu Jawabannya Aku Tanya Iman Kakak Aku Tanya Iman Kakak Iman Kakak Iman Kakak Iman Kakak Aduh Sabar 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 Jelaskan Sesuai dengan Kristianmu Mbak Kita Tidak Bantah Nah Makanya Aku Jawab Apakah Kamu Melakukan Segala Sesuatu Itu Untuk Tuhan Yesus Gini Gini Kakak Kakak Ini Kakak Ini Berbuat Sesuatu Berbuat Kebaikan Tanya Sama Saya Untuk Yesus Kakak Aku Tanya Apakah Kamu Berbuat Baik Untuk Nyoko Tanya Saya Ini Gimana Nangis Saja Nih Aku Mau Nangis Sini Jangan Jangan Mencampur Aduh Gimana Ini Jadi Gini Berbuat Baik Tari Bentar Lagi Nanggung 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 Hampir Kelimak Hampir Kelimak Kakak Kakak Bentar Kak Tiara Bentar Dikit Lagi Kalau Kamu Berbuat Baik Saja Tapi Tidak Mempercaya Tuhan Saya Tahu Itu Iman Kakak Itu Iman Kakak Sekarang Gini Sebentar Saya Tanya Sesuai Judul Saya Tidak Mau Debat Aduh Saya Tidak Berkebat Aduh Sesuai Dengan Imannya Apakah Perbuatan Baik Nanggung Nanggung Sabar 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 Saya Saya Berbicara Masalah Iman Saat Kita Berbicara Masalah Keimanan Keyakinan Saat Kita Ditanya Tentang Perbuatan Baik Pasti Itu Urusan Kita Kepada Sang Maha Pencipta Tuh Siapa Tuhan Kita Itulah Urusan Kita Dengan Tuhan Kita Aduh Freming Aduh sesuai dengan iman kita kalau Kristen berarti ujian bentar-bentar kalau orang Kristen ditanya pastinya kalau perbuatan baik atau patuh itu berarti sesuai dengan imannya terhadap urusannya dengan Tuhan gitu loh bukan dibalikkan bertanya hahaha ya udah saya ulang nih saya ular bentar tadi kamu tanya ke saya gimana sih gimana ini lho ini ini sama kakak jasmin ini so so iya soalnya dia 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 dari awal sudah bawa-bawa memframing gitu loh gini gini kakak dipilih karena kasih Tuhan Yesus iya saya paham itu iman kakak saya tahu itu kakak saya tahu tapi yang saya tanya ngapain tanya yang yang saya tanya kakak ini sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat ya Apakah kakak harus berbuat baik untuk menuju surga untuk menambah mendapatkan surga sesuai iman kakak itu yang saya tanya kakak saya jawab ya silahkan kalau kamu itu percaya sama Tuhan Yesus kamu akan mengasihi sesamamu kakak Aduh turun kamu ini ke orang Kristen apa kemana turun 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 bahasanya tuh kami itu loh kalau bahasanya kami itu enak ya bahasanya kok kamu hahaha surun jelas sabar 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 kita kasih kesempatan buat buat Bang Tiara Kak Tiara dulu Kak Tiara reming eh reming eh buka beli ini saya siapa dulu Kak Tiara Aduh Aduh Oh ya udah sabar ini ujian Kak Preming selamat pagi Kak izin izin Pak Preming kok demen banget sekarang udah gini sebenarnya harus saya sampaikan kepada kita ya Teologi ke Kristina itu dalam hal dalam hal keselamatan itu memang ada tiga ada tiga hal sebagai acuan keselamatan tapi ini berdasarkan yang dicatat di dalam kitab mulai dari kejadian sampai Wahyu yang pertama bahwa nanti orang akan diadili orang yang hidup di zaman hukum hati Nurani hukum hati Nurani itu adalah hukum dimana segala isi hatinya penentu kebenaran itu berlaku pada masa zaman Adam sampai Abraha sampai Musa itu hukum hati Nurani yang kedua adalah hukum sesuai dengan hukum Taurat itu berlaku dari zamannya Musa sampai zamannya Yesus yang ketiga hukum Kasih Karunia hukum Kasih Karunia ini mulai berawal dari Yesus sampai sekarang nah hukum Taurat itu tentu Taurat-Taurat itulah acuannya jangan ini jangan itu dan sebagainya jika orang melakukan itu maka dihukum sesuai hal itu nah kalau hukum Kasih Karunia memang inilah yang menjadi kelebihan bahwa Yesus ini adalah Kasih Karunia buat seluruh mangsa buat seluruh manusia dimana ketika percaya kepada Yesus jaminanya masuk sorga jika percaya kepada Yesus Tuhan dan Tuhan selamat jaminanya masuk sorga itu bagi kami titik nah itu itu aja dulu dasarnya pertama ini berarti perbuatan tidak dianggap mau dia baik mau dia buruk asalkan ada keimanan kepada Yesus masuk surga kan begitu endingnya betul-betul berarti berarti apa yang yang nyuri permen itu masuk surga atau masuk neraka tuh yang nyuri permen tuh Oh dia percaya Yesus itu yang masuk pertama yang nyuri permen itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat selama 40 tahun selalu berbuat baik ya di hari Minggu dia nyuri sebungkus permen lalu lari lalu ditabrak mobil mati itu masuk surga atau masuk neraka itu karena dia percaya kepada Yesus maka dia masuk surga nah ini masuk tadi bilang masuk neraka tadi itu nah ini kok beda ini kok beda ini ini kok beda yang tadi bilang masuk masuk neraka ada yang asik nih ada yang asik ini nah jangan pertentangkan antara Kristen saya mau kasih tahu dulu ya inilah nilai Kristen yang paling baik dan paling hakiki untuk manusia kenapa begini karena nanti memang ada budarni ini naik budarni yang sudah percaya budarni asik ini ada budarni ini jadi memang lanjut lanjut seseorang memang ketika seseorang percaya Yesus adalah Tuhan dasarnya mereka selamat tetapi ketika mereka nanti mati di dalam dosa mereka di surga kami itu nanti akan ada tingkatan-tingkatan orang yang di surga itu ditempatkan paling rendah paling ke tingkat kedua ketika sampai ke atas itu buku memiliki ketingkatan nah orang yang mungkin seperti tadi itu yang termasuk pencuri ke melanggar hukum pencuri lah istilahnya maka hukum-hukum itu akan di hukum berdasarkan hukum pencuriannya dan ditempatkan ditempatkan di tempat yang paling rendah tapi tetap di surga ada dalilnya ada karena terlalu saya kasih dalilnya kasih dalilnya dulu karena dari bilang barang siapa melakukan hukum hukum Taurat ini dan tidak menyedakan satu iotapun maka dia dapat mendapatkan upah besar di surga tetapi barang siapa tidak melakukannya maka dia memiliki upah paling rendah lihat yang paling rendah di surga tetap surga tetap surga panjang panjang Pak framing langsung ke langsung ke poinnya aja ini surga paling bawah jadi awal itu si ibu bilang kok Islam teman-teman saya itu hampir 90% mereka itu korupsi melakukan penipuan dan lain sebagainya tapi kok masuk surga katanya selama tidak murtad nah sekarang saya balik ke Pak framing tadi selama percaya Yesus mau berkejahatan mau bikin apapun akan masuk surga terus gimana bedanya ayo ayo lo ya Kak Jasmine boleh naik lagi ya boleh naik lagi tapi itu ibu-ibu ini Pak framing laki-laki itu tapi yang nyambung kalau diskusi yang nyambung gitu gimana nih framing nih ada di coba di bukal di matius begini bagaimana ntar dulu saya jawab dulu begini jadi ketika yang ditanyakan oleh ibu tadi itu yang ditanyakan oleh ibu tadi itu begini bagaimana teman sekantornya dia di dalam mereka melakukan itu sengaja korupsi mengambil uang negara karena dibilang ASN bahkan pejabat-pejabat tapi di dalam mereka sebagai beragama biar kami korupsi kami nanti masuk neraka tapi masuk surga lagi bukan jaminan itu bukan jaminan bukan jaminan orang itu bentar 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 itu bukan jaminan loh ya bukan jaminan orang tersebut akan mati dalam keadaan beriman itu bukan jaminan kenapa karena orang itu sudah menyepelekan apa yang dilarang oleh Allah gitu loh nah oke lah kalau begitu mungkin jadi kalau seumpamanya barangkali itu tidak jaminan maksudnya ibu itu bagaimana orang bersengaja ya bersengaja ini ya bersengaja dalam arti itu dilakukan sehari-hari kehidupannya lalu kalau dia bilang biarpun kami korupsi gak apa-apa biarpun kami mengambil uang negara gak apa-apa karena nanti tahu kami masuk ke neraka dan kami masuk surga lagi nah itu yang lucu pengajarannya nah sekarang pertanyaannya apakah itu memang ada di islam kalau tidak ada di kelihatan sama aja Kristen sama aja Kristen lu mau mencuri mau apa selama masih beda-beda beda bersengaja dengan memiliki gak apa-apa aku ambil lalu masuk neraka katanya tapi sudah masuk neraka masuk surga oh nyuri itu gak sengaja loh Bang Bang Alayvi nyuri pemen tapi gak sengaja ternyata sejak kapan nyuri tidak sengaja tolong tolong sejak kapan nyuri tidak sengaja kapan nyuri gak sengaja nih Pak Premi gak maksudnya begini kalau tadi kan disuruh masuk neraka dulu masuk neraka dulu lalu masuk neraka masuk surga lagi gitu loh itu yang apa-apa yang menjadi masalah dan meninggalkan ketuhanan dia kepada Allah itu yang disebut selama tidak murtad bisa saya bicara nah berarti kalau selagi tidak murtad hal yang sama dong Kristen sama Islam kan begitu makanya saya bilang dimana bedanya dimana bedanya nah nah cuman bedanya tadi ntar cuman bedanya tadi adalah ketika orang Islam tadi temannya itu berkata bahwa masuk neraka dulu ya konsekuensi itu masalahnya itulah keadilan Tuhan tadi saya jelaskan itulah Allah adil makanya saya bikin contoh 90% kehidupan dia dia berbuat baik hanya 1% dia berbuat kesalahan langsung masuk neraka lalu dimana kebaikan dia yang 90% lalu dimana keadilan Tuhan itu yang tadi saya kita bahas disini itu pilihan dari manusia sendiri orang memberikan pilihan mau masuk dengan apa melakukan dosa atau melakukan tidak cuman berdosa atau pilihan Allah bikin surga bikin neraka kasih aturan yang mau neraka ambil jalan itu yang mau surga pilih jalan itu kan gitu udah dijelasin tadi memang oten itu susah karena pakai keamanan dia ayo guys gas gas Pak Preming gas Pak Preming ayo pantai Pak Preming gas Pak Preming gini-gini-gini sekarang kan saya bentar-bentar kaleb-kaleb saya tegaskan dulu ya saya tegaskan dulu ini Pak Preming diam dulu eh habis ini giliran Tiara Kak Tiara halo monitor Kak Tiara kalau monitor dengarnya suara oh iya iya bentar diam dulu ya habis ini Kak Tiara kalau kalau selanjutnya ya begini-begini begini cuma Pak Preming yang mengatakan orang Kristen yang berbuat baik selama hidupnya ya dan di akhir hidupnya mencuri sebungkus permen lalu tidak ditabrak mobil mati tapi dia tetap masuk surga menurut Pak Preming ya menurut Pak Preming cuma satu ya cuma Pak Preming ya yang bilang masuk surga ya oke Kak Tiara silahkan kalau aku yang nggak masuk surga lah oh nggak masuk surga yang itu ya yang si pencuri tadi masuk neraka berarti yang namanya mencuri tetap masuk neraka nggak bisa surga ditanya dulu iya 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 ini gimana nih framing nih ceritanya nih gimana kok bisa beda imannya sama-sama Yesus ini gimana nih framing nih coba buka 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 make kami framing yang satu bilang masuk surga yang satu bilang masuk neraka never framing gimana nih oke nah memang begini waktu seseorang di samping Yesus ya di samping Yesus itu dia silahkan Om ya saya sapa dulu ada uni Assalamualaikum uni Waalaikumsalam lanjut 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 ya ini menarik ini uni pencuri sama-sama sama-sama percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu di akhir hidupnya mencuri sebungkus permen lalu mati ditabrak mobil yang satu bilang masuk surga yang satu bilang masuk neraka gitu loh silahkan dilanjut dulu nggak mungkin Tuhannya beda kitabnya aja sama jadi begini jadi begini ada contoh di samping jangan panjang-panjang langsung ke poinnya saja branding poin mana bisa mungkin langsung poin udah poin selesai gitu nggak langsung ke intinya aja yang ingin dibicarakan oke inti selesai gitu inti udah selesai inti aduh ya jawabannya makanya dengan sabar kalau di jalan itu harus sabar sabar aja belum cukup sabar udah sabar gitu nggak cukup nah sekarang ini waktu Yesus di sampingnya Yesus itu ada yang dua yang dua ya satu mengaku Yesus Tuhan padahal dia memang pembunuh yang satu juga mengakui tidak mengaku Yesus Tuhan padahal dia sama-sama pembunuh ya itu contoh nah tetapi yang satu karena mengaku Yesus Tuhan Yesus berkata begini pada hari ini engkau bersama aku di dalam Firdaus itu jaminan Alkitab kami untuk mengklaim bahwa orang yang pencahat sejak lahirnya aja dia di akhir hidupnya dia mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat dia diselamatkan beda dengan pembunuh yang satu karena tetap dia menolak maka dia masuk neraka dan tidak diajak kristian menjadi pembunuh nggak masalah selama iman kepada Yesus dan itulah faktanya mereka membombar dan memburu semua orang-orang dalam sejarah ini Bang Abu jangan training jangan training kita sedang bahas dogma jangan dogma kalau nanti contoh kehidupan kita bisa contohkan kinergahan negara-negara dan yang terjadi sekarang jadi jangan training dulu ini yang noise punya Kak Tiara noise kak kalau lagi nggak ngomong di mute kak ya kalau lagi nggak ngomong di mute kalau mau ngomong dibuka gitu suara aku jelas nggak aku mau nanya ke Bang Abu ini seriusin jelas jelas yang gini nih aku orang islam nih ya bener aku orang islam nih ya assalamualaikum nih ya buat Bang Abu nih ya awalikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kebenaran orang islam nih aku orang islam aku bukan kristen aku islam oh gitu ya mau nanya apa ya tapi di tengah diskusi islam kristen jangan ditanya islam-islam ke islam dulu lah aku selama terjadinya ini Israel sama palestin ini terjadi ya saling baku hantam aduh jangan itulah jangan itulah mending turun aja lah itu contoh itu itu contoh itu contoh itu ya ada contoh kalian langsung kabur bukan bukan pasti rungkat itu loh ijin ijin Pak Preming itu itu sensitif banget di tiktok pasti dirungkatkan itu apa akunnya bahaya kemarin sudah pernah kemarin sudah pernah ada yang nyebut itu langsung dia tetap turun sendiri gitu ternyata keblokir dia nah yang jelas itu contoh lah supaya kalian tahu yang kedua gini Bang Alayubi jangan membiasakan dalam contoh ini baru kita contohkan bagaimana sikap islam dan kristen gitu loh ya gini loh jangan membiasakan ada pertanyaan muslim sama muslim sewaktu kita berdiskusi islam dengan kristen lagi fokus kan lawak kan lawak kan lawak jadinya iya enggak asik gitu loh kayak work of DKI jadinya hehehe lanjut enggak begini Bang Preming itu benar di Matius ya pada saat penyelepan ada dua narapidana penyamun